Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini tidak mengedepankan kepentingan rakyat Front Rakyat Tolak Omnibus Law atau Frontal melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Demonstran yang berhasil masuk ke halaman kantor DPRD Sulawesi Tengah menyampaikan poin-poin tuntutan dalam RUU Cilaka Cipta Lapangan Kerja yang dianggap tidak pro-rakyat unjuk rasa yang dilakukan pada 14 Juli 2020 terdiri dari beberapa lembaga berhadapan langsung dengan Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah guna menyatakan sikap tentang 6 poin permasalahan yang dituntut yakni eksploitas buruh, hak buruh migran, perampasan lahan petani, liberalisasi dan privatisasi pendidikan, kenaikan BPJS hingga masalah rapi tes Ketika di rapat, sementara jam 11 lagi kami akan bicarakan ini mengenai konkretis dan repli tes seluruh seluruh setengah kita tidak bicara dengan lain-lain Katanya dalam proses Undang-Undang Cipta Kerja tujuannya menciptakan lapangan kerja dengan menggunakan investasi-investasi dari luar tapi apa yang kemudian terjadi? menurut data BPS, ternyata tahun 2019 peringkatan kerja itu ada di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perkebunan yang paling tinggi kita tahu bahwa tanggal 16 Juli itu ada pekesangan RU Cipta Kerja yang sekarang akan dilaksanakan di DPRD saya gila itu bagian dari partai-partai bangba-bapak yang ada di sini nah, begini poinnya, poinnya kalau kita baca pasal-pasal yang dijelaskan oleh Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya jauh indikasinya, jauh keberpihakannya terhadap rakyat seperti yang dijelaskan oleh kawan-kawan tadi ada keberpihakannya, tidak berpihakannya dia kepada buruk tidak berpihak kepada proses keberlanjutan di rumah hidup dan diberanjurasi keberdayaan alam ini sikap anggota DPRD itu akan mengesahkan 16 Juli nah, tentu bapak-bapak yang ada di sini di Anggota Dewan Pertahul Hormat di DPRD Provinsi 46 kita mau dengar sikapnya bagaimana apakah menerima atau menolak saya gila ini tujuan kami yang seperti dijelaskan oleh kawan-kawan tadi bentuk simbol penolakan bapak-bapak untuk mencorek tulisan-tulisan yang ada di sepanjang ini karena jelas Pak, kalau kita baca pasal-pasal bagaimana proses Undang-Undang Cipta Kerja ini saya tidak membayangkan, saya kira bapak-bapak yang bisa dibacakan salah satu hidup rakyat kami dipilih oleh rakyat saya ingin menyampaikan sebaiknya teman-teman sekedar masukan ketika melakukan orasi seperti ini dilengkapi dengan poin-poin apa yang kemudian ingin disampaikan apa yang tadi bapak sampaikan itu tidak berdasarkan data jadi hanya di hafal dan ada beberapa poin-poin yang tidak sesuai dengan sebentar siap itu maksud saya jadi tadi kita lagi di dalam disampaikan iya 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 contoh misalnya dalam RUU Omnibus Law ini kalau kita baca ada satu poin bahwa di sebelumnya itu tidak memberikan bonus ya misalnya ini kita tetapi di poin Undang-Undang Omnibus Law ini bisa memberikan bonus sebesar 5 kali gaji sampai 10 kali gaji ini ada di RUU ini dalam hal tersebut Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah menegaskan bahwa mereka juga mendukung hal yang sudah dilakukan para demonstran tersebut walaupun pengesahan tetap tergantung dari DPRD RI tetapi mereka akan mengajukan poin tersebut ke pusat rekan-rekan semua pejuang-pejuang rakyat yang telah datang untuk menyampaikan aspirasi pada kita wakil-wakil yang ada di provinsi pada intinya memang kami akan berada di pihak rakyat kami berada di pihak masyarakat tetapi penentunya seperti apa disampaikan oleh Pak Ketua Komisi tadi memang di pemerintahan sebagai bentuk kepedulian bahwa saudara-saudara telah berjuang di daerah dan juga untuk menyatakan sikap mungkin seluruh Indonesia melakukan itu kami mendukung sepanjang ini adalah merupakan untuk kepentingan rakyat dan tidak ditumpangi atau dimotori, dimuati oleh muatan-muatan lain purni adalah gerakan rakyat yang memang merasa terkorbakan dan lain sebagainya oleh karena itu saya mengapresiasi sikap yang telah dilakukan dengan cara-cara pertemuan seperti ini tidak anarkis dan lain sebagainya kami Komisi 4 membidang itu seperti apa yang Sampingan Ketua tadi akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan harapan-harapan kita semua untuk meneruskan ini kepada yang lebih berpempertahankan di pusat saya yakin juga pemerintah sementara mengkaji ini ya tidak serta-merta akan resmikan tujuan semuanya adalah untuk kebaikan yang dilaksanakan kesehatan masyarakat tetapi kalau ada hal-hal yang sifatnya bertentangan mungkin itu yang kita akan tolak mungkin itu dari satapan agus randi selaku koordinator lapangan frontal mengatakan bahwa secara tegas mereka menolak undang-undang ini karena mereka mengkaji bahwa undang-undang ini tidak berpihak kepada rakyat atau hanya menguntungkan segelintir orang saja karena sementara ini kita ketahui bersama bahwa di DPR RI sedang ada agenda besar yaitu penyesahan undang-undang rencana undang-undang selawing pada tanggal 16 nanti maka kami dari kron rakyat tolak undang-undang selawing secara tegas menyatakan sikap bahwa menolak rencana undang-undang ini karena kami mengkaji bahwa rencana undang-undang ini tidak berpihak kepada rakyat ada pasal-pasal yang hanya menuntungkan pengusaha atau segelintir orang saja saya kira itu ini lagi bang jika tuntutan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan apa yang akan dilakukan ke depan? tidak alhamdulillah tadi setelah kami berdialog dengan anggota Dewan Provinsi mereka menyepakati atau menyatakan sikap mendukung penolakan ini kemudian kalau mungkin yang belum maksud itu dari pusat saya kira itu yang bisa kita tentukan sekarang nanti ke depannya sampai launya pak sampai launya nih udah santar pak lihat-lihat manmarin lagi parahlapan orang-orang orang-orang telaknya Dari kota Palu, Sulawesi Tengah, Rizky Ade melaporkan untuk Kaili TV. Terima kasih telah menonton! Saya menyampaikan kemohon kepada seluruh masyarakat untuk nantiasa menjaga situasi keamanan di rumahnya masing-masing. Karena kejahatan mungkin saat ini sudah ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Dan juga saya ingatkan kembali bahwa sampai dengan saat ini kota Palu masih masuk ke dalam zona yang rawan terhadap penyebaran virus COVID-19. Oleh sebab itu, saya memohon dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat untuk bisa bertanggung jawab kepada dirinya sebagai bagian dari pahlawan. Dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, jangan lupa menutupi tangan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama menjaga situasi kota Palu ini untuk tetap aman dan kondisif. Hidup kota Palu dan mari kita bangkitkan kota Palu. Semarat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.